Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki Nah di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat cilor Cilok goreng pelur ya bunda Ini cara bikinnya gampang banget Rasanya enak dijamin lembut sampai berhari-hari ya Dan ini cocok juga buat ini jualan Rasanya enak bikin orang nagih ya bunda ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya Simak sampai selesai ya Terima kasih Pertama-tama kita siapkan panci Kemudian kita masukkan 150 gram tepung terigu Atau sekitar 15 sendok makan Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh gula pasir Ini untuk penyeimbang rasa ya bunda Kemudian masukkan 2,5 sendok teh kaldu buruk Saya menggunakan kaldu jamur Kemudian masukkan 300 ml air Lalu ini bisa kita aduk-aduk Hingga tercampur merata Setelah tercampur merata Kemudian ini bisa kita masak ya Masak menggunakan api sedang saja Nah saat masak ini bisa kita aduk-aduk terus seperti ini ya bunda ya Masak hingga menjadi adonan yang lembek Nah kalau sudah diaduk ini terasa banget agak berat ya bunda ya Ini sudah mulai pematangan Kita aduk terus saja Nah ini sudah mulai adonannya berat dan lembek seperti ini ya bunda ya Ini tertanda sudah matang Dan ini bisa kita angkat Lalu kita matikan apinya Nah teksturnya seperti ini ya bunda ya Jadi dalam keadaan panas seperti ini Kita langsung masukkan 150 gram tapioca Lalu kita ulen hingga tercampur merata Nah untuk ulennya ini cukup diaduk dan dicubit-cubit saja ya bunda Jangan terlalu ditekan Agar ciloknya itu lembut banget Dan tahan berhari-hari Nah jadi sudah menjadi adonan yang sudah bisa dibentuk seperti ini Dan ini siap kita gunakan ya Siapkan wadah Kemudian tangan kita bisa kita usap menggunakan tepung tapioca Jangan rupa wadahnya juga agar tidak lengket Kemudian kita pulung Untuk besarnya sesuai selera masing-masing saja Lakukan semuanya hingga selesai ya Setelah selesai dipulung seperti ini Hasilnya ini siap kita rebus ya Didihkan air Jangan lupa airnya kita beri sedikit minyak Agar nanti ciloknya tidak menempel dengan temannya ya bunda ya Masukkan cilok Rebus hingga ciloknya mengapung ya bunda Sesekali ciloknya boleh diaduk seperti ini ya Untuk memastikan ciloknya itu tidak nempel dengan panci yang kita gunakan Nah ini sudah mulai mengapung Nah saat sudah mulai mengapung seperti ini Jangan langsung diangkat ya bunda Kita diamkan minimal 1 menit Untuk memastikan cilok ini matang sampai ke dalam ya Kemudian setelah itu bisa kita angkat Dan kita tiriskan ya Nah celoknya cantik-cantik ya bunda ya Nah ini bisa kita diamkan hingga hangat Terlebih dahulu ya bunda Nah setelah hangat Kemudian ini bisa kita tusuk-tusuk Nah pertusuknya ini saya isi 4 biji ya Sesuai selera aja Nah setelah ditusuk ini hasilnya Jadi disini saya menghasilkan kurang lebih 12 biji ya bunda Kemudian ini bisa kita goreng Kita siapkan secukupnya telur kocok Kita beri sedikit garam agar lebih gurih ya Nah ini langsung kita celupkan ciloknya Dan ini bisa kita goreng Nah ini wajahnya saya miringkan ya bunda ya Agar nanti permukaan ciloknya itu kena minyak semuanya Misalkan kalian mau menggunakan teflon juga boleh Ini saya tekan agar dia mateng Sampai ke dalam Kita goreng hingga coklat keemasan Atau sampai telurnya sudah berubah menjadi coklat Seperti ini ya bunda Dan ini siap kita angkat Dan siap kita sajikan Ini hasilnya cantik banget Dan untuk pelengkapnya Kita bisa beri saus sambal Di atasnya seperti ini Atau sesuai selera aja Nah ini hasilnya Menggiurkan banget ya bunda Kemudian kita akan lihat Untuk tekstur dalamnya ya bunda Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Hmm enak banget Nah kalian bisa lihat ya Permukaan dalamnya Seperti ini Kelihatan banget lembutnya Dan ini tahan sampai 2 harian ya bunda ya Nah bunda sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jika kalian suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari pohon maazaki berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sumon Dadah